Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kuala Rasulullah S.A.W Al-Ins al-Ambiyya Fihuburihim Yusolluna Li'abiya'la Hadis sohih Pentingnya seorang pak Ada hadis Para nabi itu Bukan meninggal sebenarnya Ya Nanti kita serangkan masalah sejarahnya Nabi waktu Dimakamkan dia Ahyafi kuburihim Um Yusolluna Bahkan mereka Sampai sekarang mereka sholat Di alam kubur itu sholat Jadi menurut hadis sohih Wajib percaya pak Gak percaya ini imannya hilang Para nabi Mua nabi ada pak Sampai nabi Muhammad Itu tidak mati Mereka masih hidup Di alam kubur Kalau selalu menyesalai nabi ya Enggak Enggak pak Bahkan mereka Mengerjakan sholat Setiap saat Nah kita bayangkan pak Ya Di alam kubur Selama di alam kubur Berapa tahun itu pak Ya Jadi jangan anggap nabi itu Mati Masih banyak Jadi kalau ada orang Mimpi Pernah ketemu nabi Itu pak Nabi Beneran Ya Kalau ketemu Meseh siapa ya Kalau bukan Bisa bukan Bisa bener Tapi kalau ketemu nabi Hakkul yakin Nabi beneran Ya Dan nanti dicamin Sudah Nanti masuk Suka disambut Dengan nabi Ya Itu orang yang Bisa mimpi Ketemu nabi Dan bapak Kalau mau Saya punya sholawat Untuk Bisa mimpi Ketemu nabi Jadi Al-ambiyya Ahya'un Fi kuburhim Hub yusolluna Ini hati sokay Ya Ya Begitu pentingnya sholat Ya Apalagi kita masih hidup Wah ada Nggak di dunia Nggak sholat Ya Sementara Wudhu itu Satu perbuatan sendiri Yang mengandung Artifat dilatihnya Sangat besar Membaca Quran Berwudhu Bayang Apalagi Bu Wudhu Mau makan Berwudhu Sunah kan itu Kita batal nih Berwudhu Wah hebat Mau tidur Berwudhu Ada hadisnya Nabi Menyuruh istrinya Berwudhu dulu Selalu Wudhu Baca kulhu Tiga kali Falah Tiga kali Binah Tiga kali Diusapkan Semua tubuh Baru tidur Wudhu Wudhu Bapak Kalau mau Stabil Ibadahnya Stabil Rezekinya Amalkan Yang namanya Amalan Dawamul Wudhu Apa itu Dawamul Wudhu Artinya Senasiasa Punya Wudhu Enggak pernah Enggak Batal Wudhu Lagi Iya kan Pokoknya Kecuali tidur Tidur Sudah-sudah Batal Nanti bangun Wudhu Lagi Jadi Dawamul Hebat Andai kata Sewaktu-waktu Dicabutnya Woleh Malekat Israel Langsung Sudah Siap Wudhunya Jadi Jangan Hanya Wudhu Mau Solat Ya Jadi Kalau sudah Punya Wudhu Sudah Kapan Solat Sudah Beres Langsung Solat Langsung Azan Langsung Baca Quran Ini Hebat Dawamul Wudhu Wudhu Itu Menghilangkan Apa Bukan Kotoran Bukan Rajis Bukan Lirafil Hadathil Azhur Menghilangkan Hadath Kecil Kalau Mandi Besar Menghilangkan Hadath Besar Hadath Itu ada Dua Bukan Kadas Tapi Hadath Apa itu Hadath Hayo Bab Solat Harus Membicarakan Bab Hadath Kita Enggak Sah Solat Kalau Hadath Belum Bilang Mawaitul Wudhu Al-Hirafil Hadathil Azhur Saya Niat Wudhu Karena Mau Solat Untuk Menghilangkan Hadath Kecil Hadath Jadi Hadath Hadath Ini Apa Hadath Ada Hadath Dua Hadath Kecil Hadath Besar Pasal Hadath Al-Ashur Hadath Al-Akbar Nah disini Jadi sholat harus Membicarakan masalah hadas Kudus hadas 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 itu pak Hadas apa kisah Ya Hadas Nanti ada Yang penting Yang membatalkan Wudu itu Ada dua Hadas kecil dan hadas besar Hadas kecil Ulamanya buang angin Buang air Nah ini Itu Hadas kecil Hadas besar yang berhubungan dengan suami istri Nah itu hadas besar Hadas kecil dengan permutu Hadas besar dengan mandi Namanya mandi besar Nah itu jadi Jadi manusia itu Jadi manusia itu Maka ada yang Belum suci Dari hadas Kalau dia Tidak punya Wudu Nah ini pak Jadi ini penget budu ini hebat Apa itu hadas Hadas itu Kudus Barang yang baru Barang yang baru Barang baru datang Hadas itu barang baru Jadi manusia Al insanu fitrun Manusia itu asalnya fitrah Suci pak Ya kan Suci Begitu sudah Baleng dia Nah ini Mata memandang lawan jenis Susa Oh ya Sudah kotor Ya Bukan suci lagi Ya kan Megang tangan Orang yang bukan muhrimnya Apa lagi Kotor lagi Maka harus dihilangkan Hadas ini Dengan berhubung Hebat pak Pikiran Hal-hal yang Waduh Malanya kemana-mana Kotor lagi Pikirannya Nah diusap Kepalanya Ini pak Wudu itu kan begini pak Sampai Begini aja Ada saat begini Kadang-kadang Ya usah bisa ini Tapi kalau saya Lengkap Kepala ini Karena Dosa kepala ini Banyak pak Mikir Waduh Ketemu tetangga Waduh Waduh ayu Nah pikiran Kampang Suamanya meninggal Ini pikiran Gak mana pak Wah Seribu macam pikiran pak Nah ini Dicuci Hadas pak Barang baru yang datang Hadas Wah macam-macam Pikir Mata Telinga Disi Tangan Tangan Kaki Entah kemana Kaki ini Kemol Disuci Jadi hebat Wudu pak Kalau bisa Bapak Kita semua ini Mati Seram Harus Jawamun Wudu Kemana Pergi Wudu Mau makan Wudu Mau tidur Wudu Ya Mempergi Keluar rumah Wudu Pernah kita Sudah sampaikan Doa Keluar rumah Pak Ya Sudah kan Diamahkan Pak itu Coba rumah ini Pak Kita Punya rumah Tempat tinggal Begitu keluar Sudah banyak Masalah Di luar Ya Moga-moga Kita bersama Kecumpa Nanti Bulan depan Masalah Wudu ini Kita perluas Nanti kita Bab sholat Sudah ini Bab sholat Ya Dan Diawali Dengan Takbiratul Ikhram Kita baru Takbiratul Ikhram Ini Bab kita ya Takbir Untuk Mengharamkan Selain Allah Namanya Takbiratul Ikhram Boleh Allahu Akbar Boleh Allahu Akbar Sama Dan Menjadi Rukun Daripada Sarat Rukunnya Sholam Moga-moga Manfaat Apa yang Kamu Sampaikan Sampai Berjumpa Bulan depan Tentang Perluasan Pembahasan Tentang Sholat Takbiratul Moga Senjeng Terima kasih Sampai Moga